Pemirsa kasus penganiayaan suami kepada istri di Kecematan Cenggawah, Jember berujung petaka. Pasnya menjalani perawatan di puskesmas terdekat, nyawa korban tak tertolong lantaran terdapat luka parah di kepala akibat benturan benda tumpul. Keluarga berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpang. Beginilah suasana rumah duka korban penganiayaan di desa Jatisari, Kecematan Cenggawah, Jember, Kamisia. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Jalil, 47 tahun, yang tak lain suami korban, tega menganiaya istrinya hingga meninggal. Sebelumnya almarhum Mami Swati, 45 tahun, dikenal sebagai sosok istri yang menjadi tulang punggung keluarga, bekerja sebagai petani. Hal itu pun dibenarkan ke para desa Jatisari, Haris Tursina. Sebelum peristiwa naas itu, korban dan suami sempat terlibat cekcok di sawah hingga berlanjut di rumahnya. Meski korban sempat lari keluar rumah, namun tepat di teras rumah, Jalil mendorong Mishwati hingga terbentur pada tiang yang berdiameter cukup besar, hingga menyebabkan kepalanya terluka dan mengeluarkan darah. Sehari-hari ini ibunya itu termasuk orang yang etos kerjanya bagus. Jadi itu nambah ibu nomi keluarga, jadi ibu ini sebetulnya yang pekerja. Tapi suami karena mungkin temperaman tinggi, jadi tidak ada puasnya. Jadi di pertanian juga punya sewan sawah lumayan lebar. Di sawah sempat ada cekcok, terus disambung sampai pulang ke rumah, disambung, di rumah masih ada cekcok lagi. Jadi juga tetangga juga tolongin sebenarnya. Tapi karena temperaman tinggi itu tadi itu masih belum puas. Meski sempat dilarikan ke puskesmas tempat, namun nyawa Mishwati tak terselamatkan hingga meninggal. Pihak keluarga yang tak terima atas perbuatan Jalil berharap pelaku mendapat ancaman hukuman yang setimpal dari kepolisian. Iya, dihukum itu. Ada dihukum, soalnya anak itu dikesejaan campi apa-apa, sehingga lanang. Sering ini, bu. Sering ngamuk. Sering ngamuk. Kalau sudah berdekat, nama sering mukul? Sering mukul, sejak tahun yang biar, dibang. Yang biar, pak. Sikmono aku. Mukulnya ke siapa gitu, pak? Mukulnya ke siapa? Ya, nganun nih, ini bujuan ini aku. Diberitakan sebelumnya, jajaran Polres Jember telah mengamankan terduga pelaku untuk menjalani proses pemeriksaan hingga selasa malam. Dan hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Imam Hamdani, FTV Jember, melaporkan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax